Tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia menghilang. Rasa kehilangan. Memang meninggalkan banyak tanya. Yang tadinya dia memberi perhatian setiap hari, tiba-tiba tak terlihat lagi. Tanpa sebab, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia menghilang. Padahal kita sudah begitu dekat. Bahkan benih-benih harapan perlahan-lahan siap untuk tumbuh. Namun, tanpa aku tahu alasannya, tanpa aku tahu sebabnya, kamu pergi, tiba-tiba. Aku sempat berpikir, apa salahku hingga kamu pergi begitu saja? Apakah aku berbuat sesuatu yang menyakiti hatimu? Hingga kamu hilang karena terluka? Atau, engkau akhirnya tahu betapa buruknya sifatku? Hingga, akhirnya kamu menjauhiku? Atau juga, kamu telah menyadari bahwa diriku tak pantas denganmu? Entahlah, semakin aku bertanya, semakin aku tak menemukan jawabannya. Semua itu karena kamu yang menghilang tiba-tiba. Sedih rasanya. Pasti ada alasan kenapa kau menjauhi diriku. Tapi, ya entahlah, aku pun tak tahu. Apakah kamu ingin membatasi harapan? Mungkin kamu berharap tak ingin menyakiti hatiku dan menghilang tiba-tiba. Namun, justru dan hal itu sudah membuatku begitu kecewa. Oke guys, thank you banget yang udah dengerin sampai habis. Jangan lupa subscribe, karena gue bakal upload seminggu dua kali supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik. Oke, sebenarnya podcast hari ini untuk mewakili kaum wanita dengan berbagai ribuan pertanyaan yang masuk ke DM gue kenapa cowok tiba-tiba menghilang. Dan gue akan bagi menjadi beberapa part. Jadi, di next partnya, gue bakal lebih rinci alasan mengapa mereka pergi dari kalian secara tiba-tiba. Mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih membantulah ya. Biar kalian gak wonder lagi. Dan mendamaikan hati kalian juga. Thank you. See you in the next video. See ya. See you in the next video.